Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kasih saja Tuhan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Mulai dari hal-hal kecil yang tidak kita sadari Seperti nafas kehidupan yang masih kita hidup Sampai hal-hal besar yang melampaui akal sehat manusia Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Namanya betul bersamamu dan bergala pengharapanku Hidupku tetap kuning berkiranku dan Tuhan mengasihimu Sahabat remaja, sebelum kita mendengarkan firma Tuhan Marilah kita berdoa terlebih dahulu, kita meminta agar roh Tuhan dapat mengolong kita Mari berdoa Bapak dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Bahkan di saat-saat situasi seperti ini pun, Tuhan tetap berikan kami cara untuk dapat bersekutu Cara untuk dapat mengenal Tuhan lebih dekat melalui pemberitaan firman Tuhan Untuk itu Tuhan, kami berdoa kiranya kuasa roh Tuhan yang senantiasa boleh menolong setiap hati yang terbuka saat ini Untuk dapat menerima dan memahami firman Tuhan Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, amin Lagu yang tadi kita nyanyikan dalam baiknya tertulis demikian Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihi ku Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihi ku Seindah siang disinari terang Menurut lagu ini kita percayai sebagai cara Tuhan mengasihi kita manusia Demikian ketika petang menjelang Dimana siang berganti dengan malam Itu pun menjadi bagian dari cara Tuhan mengasihi kita Tidak terbayang apabila hari sepanjang hari itu hanya siang saja Terang saja atau sebaliknya sepanjang hari hanya ada kegelapan atau malam saja Dengan melihat dan merasakan adanya pergantian Siang dan terang saja Kita sudah melihat betapa Allah bukan hanya menciptakan Tetapi dia juga memelihara dan mengatur Sehingga semua ciptaannya bergerak sesuai dengan yang direncanakan oleh Tuhan Membentuk gerakan yang harmonis bahkan indah Yang kita nikmati sehari-hari Kita akan baca firma Tuhan Bagi kalian yang alkitabnya masih jauh silahkan diambil Boleh juga pakai alkitab yang ada di handphone kalian Kalau sudah dapat kita buka Matius 6 Ayatnya yang ke 25 sampai 34 Kalau sudah dapat Kita akan baca dan dengarkan isi dari Matius 6 Ayat 25 sampai 34 Bacaan dari Injil Matius 6 Ayat 25 sampai dengan 34 Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam hukum Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan Apakah yang akan kami minum Apakah yang akan kami pakai Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu Bahwa kamu memerlukan semuanya itu Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Demikianlah sabda Tuhan Ya rasanya bicara soal khawatir itu adalah hal yang biasa Hampir semua orang memiliki kekhawatiran Tapi apakah kekhawatiran itu hanya milik orang dewasa Hanya milik orang tua atau kakak saja Tidak Kekhawatiran itu juga melanda pada kaum remaja hingga anak-anak Pada remaja kalian khawatir tidak punya teman Kalau di media sosial kalian khawatir yang like Instagramnya sedikit Atau malah jangan-jangan ketika dikomentari Juga khawatir karena takut komentarnya malah buat kita malu Atau mengomentari entah pakaian kita atau backgroundnya Tetap membuat khawatir Oke sebelum kita masuk lebih jauh tentang khawatir ini Kita akan lihat dulu arti khawatir Kekhawatiran adalah perasa takut Tentang sesuatu yang belum pasti terjadi Biasanya pikiran-pikiran kita akan diisi oleh hal-hal buruk yang akan menimpa kita Itu tentu membuat khawatir, membuat cemas, membuat gelisah Kalau pikiran kita adalah hal-hal yang baik Tentu tidak ada yang namanya kekhawatiran Nah ketika kekhawatiran itu melanda kita Ada dampaknya enggak? Ada Kita bisa jadi gelisah Kita ada dampak Tepat Meriang Keringat dingin Telapak tangan Basah dan sebagainya Dari semua dampak yang Kak Esther tadi sampaikan Adakah yang menyenangkan? Tidak ada Semua dampak ini ternyata merugikan Sangat tidak menyenangkan Tidak ada satupun dari dampak ini yang membahagiakan Kita malah kehilangan suka cita Kita kehilangan damai Tetapi Tuhan tidak mau kita tidak bahagia Dia mengajarkan hal-hal justru yang membawa kita Kedalam suka cita dan damai Menjalani hidup bersama dengan dia Bacaan tadi yang kita baca dengar Dari Matius 6 ayat ke 25 sampai 34 Kalau kalian tadi buka Alkitab Maka judul dari Kogni adalah Hal Kekhawatiran Bacaan ini adalah bagian dari Kotbah Tuhan Yesus di Bukit Dimana isi dari kotbah Tuhan Yesus di Bukit ini adalah Pernyataan dari prinsip-prinsip kebenaran Allah Bahwa orang Kristen harus hidup oleh iman kepada anak Allah Dan oleh kuasa roh kubus yang tinggal di dalam diri Kita perhatikan ya Apa kata Yesus pada ayatnya yang ke 25 Kakak bacakan Matius 6 ayat ke 25 Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Ada tiga hal yang disampaikan Dalam ayatnya yang ke 25 Kalau perkataan jangan khawatir itu Itu beberapa kali diulang Jangan khawatir, jangan kamu khawatir Apa yang dikhawatirkan? Tiga Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu makan Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu minum Jangan kamu khawatir apa yang hendak kamu pakai Ayat 25 ini menjadi ayat yang indah Karena mengingatkan kita bahwa Tuhanlah sumber hidup dan pemeliharaan kita Hidup kita berharga dalam pandangan Tuhan Maka dia pasti akan memberikan apa yang kita perlukan Selama kita hidup di dunia ini Oke, dari tiga yang tadi Ada dua, kita lihat Makan dan minum kita satukan ya Makan dan minum dan pakaian Untuk makanan dan minuman Tuhan membawa kita melihat burung-burung di udara Selama periode hidup mereka Tuhan tidak pernah lupa memberikan bagian makanan bagi mereka Mereka bahkan tidak punya kemampuan untuk menabur Menuai Dan juga mengumpulkan makanan di dalam sebuah lumbung Tetapi Tuhan mencukupkan Jika burung-burung itu berharga di mata Tuhan Bukankah kita lebih lagi Kita tidak boleh cemas untuk hal yang sangat diperlukan Yaitu makanan dan minuman Jika Tuhan mengetahui dan mencukupkan kebutuhan burung-burung tadi Yang kadang malah lukut dari perhatian kita ya Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan kebutuhan kita Bukankah kakak dan kamu jauh lebih berharga dari burung-burung di udara Untuk pakaian Kita tahu bahwa fungsi pakaian adalah untuk kesopanan Karena begitu tubuh ya Untuk perlindungan Untuk penghangat badan Tetapi ada juga untuk beberapa orang Pakaian itu dianggap untuk harga diri Makanya timbul merek-merek yang menampilkan kemampuan diri seseorang Barangkali juga ada yang khawatir tidak punya baju Padahal di lemarinya penuh Sampai pintu yang tidak bisa dibutuh Ada juga yang merasa punya Hanya beberapa helai baju Saat ini dipakai Yang satu dicuci Nanti besok yang dicuci tadi kering dipakai Yang dipakai kemarin dicuci Begitu terus menerus Sekarang kalau kamu jalan-jalan Di mungkin apa jalan pagi olahraga Atau kamu ketika liburan bersama keluarga Atau liburan dulu bersama dengan sekolah Kamu akan melihat di pinggir-pinggir jalanan itu Tanaman perumput yang tumbuh dengan bebas Atau liat Cantik, menarik, pastinya indah Bunga yang kamu lihat indah ini Ternyata punya masa hidup yang singkat Kenapa? Coba kita lihat Di Yakobus 1 ayat 11 Karena matahari terbit Dengan panasnya yang terik Dan melayukan rumput itu Sehingga gugurlah bunganya Dan hilanglah semarah Seperti Kak Esar bilang tadi Bunga yang ada di rumput Di padang Yang tidak ada orang yang mengurusnya Itu punya masa usia yang pendek Mekar hari ini Besok sudah layu Bisa karena matahari terbit Bisa karena ada perapian jalan Kadang-kadang ya Jadi dicabut-cabutin Atau digunik-gunikin Bisa karena dipetik oleh orang Jadi masa hidupnya Lebih singkat Jauh dari umur manusia Tapi Untuk bunga Yang seperti Tidak ada harganya ini Tuhan tetap memelihara Dan menjadikannya bunga-bunga Yang indah dan satu Sampai dikatakan Pakaian Salomo Dalam segala kemegahannya saja Tidak seindah Bunga-bunga itu Apalagi kita Umat yang dikasih ini Jika rumput Saja ia dandani Dengan pakaian yang indah Maka terlebih lagi Ia akan menyediakan Pakaian yang pantas Sebagai anak-anak Jika kita Punya Allah yang sedemikian baik Yang tahu Kebutuhan dan kesukaran kita Seharusnya Rasa takut Dan khawatir Tidak akan muncul Kalau khawatir Kita muncul Maka akarnya adalah Keraguan kita Apakah Yesus sanggup Menyediakan Semua itu Bagi hidup kita Kita takut soal makanan Kita takut soal minum Pakaian Bahkan hal-hal yang sekarang Mungkin kamu hadapi Takut tidak punya data Takut tidak punya teman Takut tidak ada yang lain IG-nya Khawatir tidak dibalas Ceknya dan lain-lain Bila demikian Apa yang harus kita lakukan Di ayat 33 Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya itu Akan ditambahkan Kepadamu Kata cari Itu adalah kata kerja Dilakukan Menunjuk kepada usaha Yang dilakukan dengan sungguh Dan secara terus-menerus Untuk mendapatkan sesuatu Untuk mencari Artinya juga perlu Waktu Ada waktu yang Harus kita Luangkan untuk Melakukannya Kata dahulu Kan carilah dahulu Kata dahulu Artinya Kita Mengutamakan Tuhan Tuhan Menjadi Prioritas Tuhan Kerajaan Allah Kita bisa lihat di Roma 14 Ayat 17 Kakak akan bacakan Buat kita semua Sebab kerajaan Allah Bukanlah soal Makanan dan miniman Tetapi Soal kebenaran Damai sejahtera Dan suka cita Oleh roh kudus Cari Usaha yang dilakukan Terus-menerus Menjadi Prioritas Yang dicari adalah Kebenaran Damai sejahtera Dan suka cita Oleh roh kudus Mencari Kerajaan Allah Adalah Memberikan tempat Untuk Tuhan berkarya Dalam hidup kita Dalam perbuatan Dalam perkataan Dalam tindakan Kita berjuang Menghadirkan Kerajaan Allah Dalam kehidupan kita Kita juga berhenti Membiarkan kita Untuk khawatir Karena Akan sia-sia Yang kita lakukan Adalah Membiarkan Kuasa Allah Menjadi sempurna Di dalam Kelemahan kita Kita menjalani Kehidupan Setiap hari Dengan penuh Iman Dan bersandar Kepada Allah Sahabat remaja Minggu ini Seperti kata-katakan Adalah Minggu terakhir Dari tema Allah Berdaulat Ia adalah Tuhan yang penuh kuasa Allah yang berdaulat Yang bukan saja Menciptakan Tetapi juga Memelihara Sudah menjadi Tujuan Tuhan Sejak dari penciptaan Supaya manusia hidup Dengan sempurna Tanpa kekurangan Coba Masih ingat kan Manusia Pertama Adam dan Hawa Ditempatkan di Taman Eden Yang penuh dengan Kelimpah Allah juga Adalah Allah kasih Ketika manusia Jatuh dalam Bosa Tuhan memberikan Hal yang paling Berhala Yaitu Nyawanya Untuk menembus Dosa manusia Seperti yang kita Dengarkan Minggu lalu Jika karena Kasihnya Ia telah memberikan Nyawanya Untuk Melebus manusia Maka Ia akan memberikan Apapun Yang dapat Mendatangkan Kebaikan Bagi kita Apalagi Kalau hanya Sepedar Kebutuhan Jalan-Jalan Dalam situasi Sekarang ini Mungkin kita Sudah kangen Jalan-Jalan Liburan Wisata Jalan-Jalan Kemal Hangout Sama Teman-Teman Tapi Tapi mungkin Juga ada Yang khawatir Hari ini Mau makan Apa Maka Hanya bisa Mengatakan Mari kita Bersyukur Untuk Apapun Yang tersaji Di rumah Kita Mari kita Bersyukur Untuk Setiap Keadaan Yang saat ini Kita Jalani Bersyukur Untuk Pakaian Atau Hal-hal Yang Tadi Kalian alami Seperti yang Kendala-kendala Kalian mau belajar Tidak ada data Internet Jaringan lemot Percaya Tuhan akan memenuhi Semua yang kita butuhkan Dan sekarang Kita tidak akan Regul-regul lagi Menyerahkan Kekuatiran kita Dengan beriman Dan percaya Kepada Allah Yang berdaulat Allah yang akan Perhatikan kita Di dalam Kasih 1 Petrus 5 Ayat 7 Berbunyi Demikian Serahkanlah Segala Kekuatiranmu Kepadanya Sebab Ia Yang Memeliharkan Jadi Jangan Lagi Kekuatir Saat ini Kita diberikan Kesempatan Untuk Mengungkapkan Rasa syukur Kita Dengan memberikan Persembahan Adik-adik Silahkan Mengumpulkan Persembahannya Di amplop Dan nanti Akan dibawa Ketika kita Sudah kembali Bergereja Seperti biasa Atau Bisa juga Kalian Titip kepada Keluarga Atau orang tua Papa mama Bapak ibu Supaya bisa Ditransfer Ke rekening Gereja Yang nanti Akan dicantumkan Juga Di dalam Video ini Nah Sebelum memberikan Persembahan Nats Firman Tuhan Yang akan Mendasari Dan Menguatkan Kita Untuk Memberi Adalah Roma Pasal 11 Ayat Yang 36 Kakit Rina akan Bacakan Sebab Segala Sesuatu Adalah Dari Dia Dan Oleh Dia Dan Kepada Dia Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Mari kita Berdoa Untuk Persembahan Dan Dua Siapa Mari kita Berdoa Bapak Dalam Kerajaan Surga Kami Mengucap Syukur Untuk Kebaikan Tuhan Yang Boleh Kami Senantiasa Nikmati Dalam Kehidupan Kami Ini Kami Bersyukur Untuk Kasih Setia Yang Tidak Pernah Lepas Yang Tuhan Berikan Dan Hadirkan Dalam Kedupan Kami Sebagai Tanda Syukur Tuhan Kami Hendak Mempersembahkan Persembahan Kami Yang Kami Kumpulkan Di rumah Saat Ini Dan Ketika Nanti Kami Datang Ke Kerejamu Yang Kami Berikan Kiranya Tuhan Berkenan Kiranya Persembahan Kami Boleh Menjadi Alat Di Tuhan Yang Memulihakan Nama Tuhan Melalui Kerejanya Bapak Dalam Kerajaan Surga Saat Ini Kami Berdoa Untuk Setiap Anak Anak Remaja Kami Yang Terus Belajar Dan Rumah Kiranya Tuhan Yang Perlengkapi Mereka Apa Yang Mereka Butuhkan Apa Yang Mereka Perlukan Biarlah Belas Kasih Dari Tuhan Memperhatikan Mereka Dan Memelihara Semangat Mereka Untuk Terus Belajar Mencapai Cita-cita Mereka Sesuai Dengan Apa Yang Mereka Rencanakan Kiranya Tuhan Yang Mengarungi Kesehatan Yang Baik Bagi Mereka Dan Juga Bagi Keluarga Mereka Bapak Dalam Kelajaran Surga Kami Juga Menyelahkan Situasi Yang Kami Alami Di Negara Kami Ini Maupun Negara Yang Di Dunia Mengenai Pandemi Biarlah Tuhan Yang Berikan Kami Hikmat Kepada Tuhan Untuk Boleh Senantiasa Kami Melakukan Apa Yang Sungguh Apa Yang Tuhan Kehendaki Untuk Kami Lakukan Kami Berdoa Untuk Para Dokter Kami Berdoa Untuk Pemerintah Semua Yang Terlibat Di Dalam Pemulih Masa Pandemi Ini Biar Tuhan Yang Berikan Kesehatan Dan Hikmat Untuk Mencari Jalan Keluar Dan Kekuatan Terima Kasih Ya Allah Ini Doa Dan Kesembahan Kami Doa Syafaat Kami Yang Kami Alaskan Di Dalam Nama Anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Teman-teman Kita Akan Memasuki Kegiatan Sepanjang Minggu Ini Apa Penyelahkan Kita Hadapi Baik Kekhawatiran Ataupun Ketakutan Ingatlah Selalu Bahwa Kita Punya Allah Yang Bisa Terima kasih Berkasanya yang ku sedih berikan Oh, oh, tanah ku besar Tanah berkasanya yang ku sedih berikan Oh, oh, kunung miliknya Supai miliknya Minta-minta cintanya Oh, oh, tanah ku besar Tanah berkasanya yang ku sedih berikan Oh, oh, kunung miliknya Muka miliknya Kita semua cintanya Oh, oh, tanah ku besar Tanah berkasanya yang ku sedih berikan Adik-adik, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini Mari kita berdoa Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan Untuk ibadah pada pagi hari ini Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar Terima kasih untuk kekuatan, untuk penghiburan Yang boleh kami terima pada pagi hari ini Biarlah melalui firman Tuhan Kami boleh belajar Tuhan Di dalam masa-masa sulit kami Di dalam kesusahan Kesedihan kami Tuhan Kami boleh menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu Karena kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai dan memelihara Serta menopang kami semua Tuhan ajar kami juga Untuk kami boleh tetap taat Tuhan Dan setia Untuk kami juga boleh menyediakan waktu Belajar tentang firman-Mu setiap hari Untuk kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Menjadi anak yang baik Anak yang berkenan di hadapan Engkau Anak yang mempermuliakan Engkau Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih untuk kakak-kakak Dan teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan terus berikan kepada mereka Kesehatan, kesetiaan Dan juga sukacita di dalam melayani Terima kasih juga Untuk kesempatan berikutnya Tuhan Kami boleh kembali hadir Di dalam ibadah remaja kerangan Tuhan Ini doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa Kami berdoa